Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah Kita semua sepakat Bahil atau pelit termasuk salah satu sifat negatif Yang paling dibenci di lingkungan sosial bukan? Sifat ini mendorong seseorang untuk menumpuk harta Tanpa pernah mau memperhatikan nasib saudaranya Yang penting dia sendiri bahagia Syukur-syukur bisa kaya Nah sejatinya bersikap bahil ini justru akan menyengsarakan pelakunya sendiri Dan hidupnya akan diliputi kesempitan Sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW Orang yang dirmawan dekat dengan Allah Dekat dengan syurga dan jauh dari neraka Orang yang bahil jauh dari Allah Jauh dari orang lain dan dekat dengan neraka Nah pemirsa hari ini kita akan belajar dan mengkaji bersama Perspektif tasawuf terkait tema bahil dan pelit Nah seperti biasa sudah hadir di studio Ada gurunda kita semua Kay Haji Haris Hakam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat pagi hari ini Alhamdulillah sehat Alhamdulillah terima kasih sudah seti ya hari ini seger hijau-hijau ya kita ya Masya Allah siap untuk insya Allah berbagi ilmu Kepada para pemirsa GAPEKM dan semoga memberikan manfaat Terima kasih Pak Kek Nah bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan Anda bisa mengirimkan pertanyaan anda berupa teks maupun video Melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Kiai Melalui sambungan zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim GAPEKM Nah Pak Kiai tema bahasan kita ini kayak Sepertinya masih melanjutkan dari bahasan-bahasan sebelumnya terkait Perkara-perkara yang kemudian bisa menghilangkan amal Atau muhlikat begitu ya Nah tema kita hari ini adalah bahil atau pelit Pak Kiai sebenarnya bahil atau pelit itu Kalau kemudian kita jelaskan dalam kacamata tasawuf itu seperti apa Karena kadang-kadang orang bingung ini orang bahil atau hemat sebenarnya Nah itu ada yang masih salah kaprah Silahkan Baik Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun anda berada Dalam kajian tasawuf kita pada kesempatan ini Berbicara tentang pelit itu Ukurannya itu Bahwa haddal bukhli Manul wajib Batasan di seseorang disebut dengan Pelit itu ketika dia tidak mau mengeluarkan yang wajib Jadi umpamanya zakat dia tidak mau memberikannya secara benar Tidak memberikan atau tidak memberikannya secara benar Maka dia disebutnya dengan pelit Tetapi Imam Ghazali mengatakan Definisi itu masih kurang kata dia Seorang suami yang tidak memberikan kepada keluarganya Melebihi dari batasan yang normal Maka dia disebutnya pelit juga Jadi kira-kira begini Kalau batasan normatif Maksudnya di sebuah Kan ada Ukuran upah minimal Regional gitu ya Itu kalau untuk pekerja Sebenarnya kalau untuk Apa itu Mak Isah berumah tangga itu Ukuran seharinya berapa Maksudnya Maksudnya si suami itu kan udah tahu Kemudian Dari ukuran itu dia tidak mau Melebihkannya Maksudnya dia termasuk pelit Dan pelit ini di dalam kajian kita ini salah satu yang diperangi Jadi dalam Islam itu yang diperangi itu bukan kebodohan saja Bukan kekafiran saja Pelit ini juga dimusuhi Nah yang menariknya Nabi bersimpatik dan memberikan sebuah kriteria yang menarik bahwa Ada dua hal, dua sifat yang gak mungkin berkumpul dalam satu tubuh Al buhlu, pelit, orang itu pelit, wasu'ul khuluk Tapi jelek ahlaknya, itu gak kumpul Biasanya orang kalau pelit, ahlaknya bagus gitu loh Pribakunya pelit, tapi pelit Ada orang yang ahlaknya bagus, cuma sama istrinya pelit betul Sama dirinya juga pelit betul Nah dia gak berketemu Di dalam hadis lain dikatakan Tidak akan bertemu itu pelit dengan keimanan Artinya orang yang beriman gak mungkin pelit Itu sudah harga mati ya Pak? Harga mati Maknanya kalau kita punya sifat pelit, maka koreksi keimanan kita Nah itu secara timbal balik seperti itu Jadi kalau kita masih hitung-hitungan Apa-apa segala sesuatu dihitung untung ruginya gitu ya Gak mau nambahin misalnya gitu ya Ya itu harus dilihat dulu nih Kadar keimanan kita seperti apa ya Pak? Ya jadi faktornya itu penyebabnya Kan ada takut miskin, takut jatuh Ya Maka dia terbedakan sekali dengan orang yang hemat Kalau hemat itu lebih pada sebuah perhitungan yang matang Karena memang inputnya dia sudah mengukur Pemasukannya itu sedemikian di rupa itu Nah itu orang itu hemat Tapi kalau orang pelit itu dia sebenarnya punya Nah itu Kenapa kadang-kadang Kenapa kadang orang yang itu tadi Pak Kiai Maksudnya dia berkecukupan atau mungkin memiliki kelebihan gitu ya Tapi masih bisa pelit gitu Kadang kan kalau kita mikir iya Kan yaudahlah ya Ngasih orang itu kan akan kembali gitu loh Sebenarnya akan lebih banyak gitu Maksudnya kalau konsep kacamata orang beriman kan seperti itu Tapi kenapa orang bisa pelit ya? Ada yang tumpul Oh ada yang tumpul Pertama Tumpul dalam memberikan sebuah pemahaman Bahwa sebenarnya itu Kalau kita mengeluarkan itu yang jadi milik kita Bukan yang tertulis atas nama kita Jadi uang yang di bank Haa emas yang di berangkas Kemudian mobil yang di garasi Kebun yang di permukaan bumi ini Itu bukan punya kita Yang punya kita itu yang kita makan Yang sedang kita pakai Karena itu semua Itu pun yang kita pakai Semua itu larinya ke safety tank Nah yang jadi punya kita itu Kalau kita keluarkan dari kemilikan kita Kita kasih orang Visabilillah Untuk Allah Dengan mewakaf Itu yang menjadi milik kita Kalau kita tidak memberikannya semacam itu Maka sebenarnya Ya kita gak punya apa-apa Kan ada orang nyesal ketika Kumpul hartanya banyak Disimpan semua Kemudian dia meninggal Iya Kalau dia bilang itu punya dia Ternyata dia gak menikmati Gitu loh Nah jadi Kalau dia bisa memahami itu Dia gak akan pelit Itu tadi ya Makanya Tidak ada dalam diri seorang beriman Itu sifat pelit Karena orang beriman pun Mindsetnya itu sudah jelas ya Harta yang justru kita keluarkan Itulah akan menjadi harta kita sesungguhnya Pak Kiai Iya betul Oke Pak Kiai Tapi betul atau tidak Kalau pelit atau bahil itu memendekkan umur Bisa jadi Walaupun tidak secara langsung Artinya kan itu dua Dua variable yang berbeda Umur itu ditentukan Dia diajali Kemudian dicatat ketika di dalam rahim Kemudian pelit itu Ekspresi imani yang rendah Ekspresi imani yang rendah Ya kan Apakah ini punya korelasi bisa jadi Karena dia pelit Ketika dia jatuh Orang gak ada yang mau nolong sama dia Iya Gak ada yang mau nolong dia Jadi justru malah dia disumpahin Nah Begini Apakah umur itu bisa lebih pendek Dari Dari yang semestinya Yang dibilang Layas takhiru nasa Atau walayas takdimun itu Tidak bisa dimajukan Tidak bisa dimundurkan Itu dalam Frame yang mood normal Artinya Kalau ada orang Memotong Jemarinya ini Ya Urat nadinya Kemudian darahnya habis Darah itu menjadi persaratan Untuk kehidupan sebuah tubuh Kalau dia keluar semua Dia akan mati Apakah matinya ini Mengurangi dari ketentuan Yang sudah ditentukan Nah ini di dalam Sebuah hadis dikatakan Badaroni abdibi Orang ini lebih Mempentingkan Mempercepat dari Keinginanku Oke Nah Jadi yang normal Yang normal itu Dia tidak bisa dimajukan Tidak bisa dimundurkan Tapi kalau dia Bunuh diri Dia bisa Mempercepat dari Kehendak Tuhan Nah pelit Kalau kita hubungkan Pelit Apakah pelit Bisa memperpendek itu Bisa jadi Semasa dia kaya Dia pelit Orang benci Tidak suka sama dia Kemudian dia pensiun Bangkrut Covid-19 Semuanya tutup Tidak mau bantu Tidak ada yang bantu Bisa jadi Dia frustasi Bisa jadi Dia bunuh diri Dan lain sebagainya Jadi konsepnya Harus dilihat Dalam frame yang lebih luas Gitu ya baik Pak Yai Kita masih akan lanjutkan Pembahasan kita Terkait bahil dan pelit Ini kita harus lihat dulu Pemirsa jangan kemana-mana Gapai kemuliaan akan kembali Setelah yang satu ini Terima kasih Pemirsa Ada masih menyaksikan Gapai kemuliaan Dalam episode Bahil dan kikir Pak Yai Seperti biasa Sudah ada pertanyaan Yang datang dari Pemirsa Gapai kemuliaan Kita akan dengarkan bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Haja Eman Jalanti Dari Pemirsa Gensi Bangun Setiap pagi Saya mengikuti Kajian Gapai kemuliaan Di CNN Televisi Saya ingin bertanya Kepada Bapak Ustadz Apa bedanya Pelit Dengan himat Apa hidup Sederhana Karena Melihat keadaan Dan kondisi Pada saat ini Orang yang Kita ini Pelit Atau bahir Padahal kita Hidup Sederhana Sebenarnya Pelit itu Sifat bawaan Alami Dari kecil Atau Akibat dari Pengaruh Bindungan kita Atas penelasannya Saya ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Ada pertanyaan Dari Ibu Endang Wijayanti Di Bandung Ibu Endang Terima kasih Sudah setiap menonton Pak Kiyai juga Di Gapai kemuliaan Masya Allah Terima kasih sekali Pertanyaan Dari Ibu Endang Pak Kiyai Sebenarnya tadi Masih ada singgungan Dari pertanyaan Yang di awal Segmen Bedanya Antara hemat Dan juga Kikir Atau bakhil Itu seperti apa Jangan-jangan Orang mikirnya Kita sebenarnya Hemat Tapi orang mikirnya Kita pelit Dan apakah Sebenarnya pelit itu Merupakan bawaan lahir Atau itu merupakan Refleksi dari lingkungan kita Yang mempengaruhi Kita bersikap seperti itu Ada dua hal Yang jadi Pertanyaan Bagaimana Sebenarnya Membedakan Antara orang yang pelit Dengan orang yang hemat Orang luar Susah Membedakannya Jadi orang luar Orang yang menilai Susah membedakannya Yang jelas Orang itu Tidak mau mengeluarkan uang Umpamanya Kan Umpamanya Pak RT Pak RW itu Minta sumbangan 17 Agustus Kemudian tidak diberikan Maka orang bilangnya Dia pelit Tapi bisa jadi Sebenarnya bukan pelit Emang gak ada duitnya Artinya Dia hidup Sangat sederhana Terbatas Semua Alokasi dana itu Sudah terhitung Secara cermat Kalau orang yang sederhana Yang Orang yang hidup Dalam keadaan Semacam ini Ini sebenarnya Tidak tercelah Yang tercelah itu Ketika punya Tetapi tidak mau berbagi Tidak mau memberi Jadi buat Bu Endang ini Jangan kecewa Kalau seandainya Memang Yang ibu lakukan itu Adalah Kesederhanaan Yang ibu lakukan adalah Penghematan Gak ada masalah Karena yang tahu Cuma ibu Endang Sama suami Yang tahu Karena Murni Apa yang adanya Seperti itu Jadi ukurannya Apabila kita punya Tapi tidak kita Mau memberi Maka itu Yang disebut Dengan pelit Yang kedua Apakah dia itu Pembawaan Potensinya Yang sifatnya Hilko asliya Semua orang punya Jadi manusia itu Ada positif Dan negatif itu Potensinya Semuanya lama Banyak Kemudian bagaimana Dia dididik Orang tuanya Bagaimana agama Berperan terhadap dirinya Ini yang disebut Pada aspek iman Kemudian Cara pandang Dari sebuah Keberagamaan Itu semua Mempengaruhi Seseorang Jadi pelit dan tidak Termasuk Obsesi Apa yang dia Inginkan ke depan Itu mempengaruhi Pelit dan tidak pelit Jadi kira-kira gini Padahal dia Mas sebenarnya Ukurannya orang Yang biasa Tetapi yang menjadi Idola dia itu Artis ini Gitu loh Oh ini Kalau ini Pakaiannya sekian Tasnya sekian Ininya sekian Maka dia Mengumpulin Uang itu Untuk bisa sampai Kesitu Tanpa sadar Sebenarnya dia sudah Pelit di rumah tangga Pelit di lingkungan Sebabnya apa? Obsesi Kalau ini Berarti dia akibat lingkungan Walaupun pada dasarnya Ada Tetapi Kalau yang sifatnya Hilko asliya Yang bawaan itu Apabila tadi Berdasarkan hadis yang kita bacakan Kalau dia beriman Itu terkikis Orang yang beriman Sifat pelitnya itu terkikis Jadi Sahabat Salman Al-Farisi Mengatakan Orang kalau murah hati Apabila dia meninggal itu Malaikat hafazah Dan bumi itu menangis Bumi itu selalu mengatakan Kepada orang yang tidak pelit itu Ya Rabb Tazawwaj An hazal abdis sahih Ya Allah Ampuni dosa orang ini Dari lantaran Dia adalah orang yang murah Hati Tapi kalau orang yang meninggalnya Itu orang yang pelit Yang pelit Waktu digali kuburannya Kuburannya itu sudah berdoa Ya Rabb Oh jubhah Hazal abadi Libuklihi Ya Allah tutup Pintu sorga Bagi orang yang pelit ini Jadi kalau ada istilah Ini orang pelit nih Kuburannya sempit nih Jadi mungkin saja begitu ya Pak Gai Karena Karena bumi itu Kalau dipersonifikasikan gitu Bumi itu bisa berbicara Maka akan yang dikatakan Kata Salman Al-Farisi Salah seorang sahabat Nabi Itu yang diucapkan Seandainya orang bisa mendengar Orang pelit Mau dimasukkan ke liang lahat Maka Bumi itu sudah berdoa Dia bilang Allah mahu jubil jannah An hazal abdi Libukli Ya Allah tutup Pintu sorga Buat hambamu yang ini Karena dia orangnya pelit Mudah-mudahan Kita tidak termasuk Orang-orangnya seperti ini ya Pak Gai Ya Jadi bisa murah hati Tapi Pak Gai ini juga menarik Tadi kan dibahas ya Sebenarnya kalau kita Misalnya tidak mampu Tidak memiliki kemampuan Ya udah gak apa-apa gitu ya Misalnya ada sumbangan gitu Tapi jangan sampai Kemudian ada orang yang Karena gak mau Dicap gak punya Malah akhirnya Gimana caranya Ngutang sana-sini Supaya kelihatan Malah misalnya mampu Itu juga Kurang pas juga ya Pak Gai Kalau Nah dalam berhutang Walaupun nanti ada kajian sendiri Dalam berhutang itu Dia bisa positif Bisa negatif Bisa positif Nah kalau positif itu Ternyata Pertama asetnya lebih besar Dari yang dia pinjam Oke Ya Yang kedua Dia punya Usaha yang memungkinkan Untuk bisa menutup Yang ketiga Bahwa tujuannya Dia berhutang itu Bahwa ini Kesempatan Berbuat baik Kesempatan Untuk beramal ini Cuma adanya Belum tentu Sepanjang hidup Ada dua kali Pahamanya masjid Di lingkungan Maka dia pinjam uang Untuk bisa menyumbang Ini dia mulia Dengan memunjamnya Bahkan Kalau dia meninggal Hutangnya belum terbayar Itu di dalam Asnab zakat Itu ada Garimin Ya orang Orang yang berhutang Itu salah Dapat Seper delapan Dari zakat itu Maka dari Harta Garimin ini Seper delapan Garimin boleh Menutupi orang Yang punya hutang Dengan tujuan Mengembangkan agama Nah yang tidak Boleh itu Ketika Asetnya Tidak memadai Atau Dia tidak punya Pekerjaan Yang diperhitungkan Itu Hanya habis Hanya untuk Keseharian Kemudian Dia melakukannya Itu bukan Karena Allah Maka Dia berhutangnya Jadi tidak bagus Oke Karena semuanya Bernilai duniawi Walaupun Yang dibangunnya Masjid Jadi Kembalikan lagi Pada niatnya Konteksnya Seperti apa Nah pakai harapan Kita semua kan tadi Kita menjadi orang Yang pemurah Ya kan Yang ya Pokoknya Kalau untuk kebaikan Hayuk lah Tapi kalau misalnya Ada orang yang Sedekahnya Kan kita tidak boleh boros Tapi boros Dalam hal sedekah Itu juga boleh Tidak pakai Nah Ini menarik Tidak boleh Tidak boleh juga Jadi ada sahabat Nabi Sudah di akhir Hayatnya Di akhir hayatnya Dia ingin Memberikan yang terbaik Maka dia bilang Ya Rasulullah Kana limalun kathir Hazakulluhu Fisabilillah Ya Rasul Aku punya harta Yang banyak Dan ini Kuburikan semuanya Untuk fisabilillah La kata Nabi Oh Nabi langsung Jangan kata Nabi Fanispuhu ya Rasulullah Kalau gitu Setengah ya Rasulullah La kata Nabi Tidak boleh Fasulusun ya Rasulullah Kalau gitu Sepertiga ya Rasulullah Fasulusun kathir Sepertiga itu Sudah banyak Kenapa Dia punya anak Nggak boleh Nanti Masjidnya jadi Tapi anaknya Jadi tukang minta-minta Itu nggak boleh Nggak boleh Jadi dia harus Meninggalkan warisan Untuk keluarganya Untuk anaknya itu Nggak boleh Memendihkan dirinya sendiri Karena ketika dia Wariskan kepada Anaknya Kepada istrinya Itu juga kan Nilainya ibadah Iya betul Sama dengan membangun Masjid Nah oleh karena itu Hanya sepertiga Jadi boros dalam beramal Juga bagian yang Termubazir juga Tabzir tiramal juga Memno Dilarang Nggak boleh juga Jadi itulah Bagusnya Islam adalah Memproporsikan semuanya Itu pas Iya betul Kalau mau sedekah Ya jangan berlebihan Kalau mau Misalnya juga Menyimpan juga Jangan berlebihan Kita masih akan bahas Di segmen berikutnya Pemirsa Jangan Kemana-Mana Gapai Kemulian Masih akan kembali Setelah jeda yang satu ini Jangan lupa Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Dalam episode Bahil dan Pikir Pak Kiai Kalau kita bicara soal Bahil Pelit lah Istilahnya seperti itu Sebenarnya konteksnya Hanya kecenderungannya Pada harta Atau dalam konteks Yang lebih luas Juga bisa Iya Para pemirsa Dimanapun Anda berada Semua yang bernilai Jadi yang punya nilai komersial Maka ini Dia disamakan Dengan materi Jadi materi itu bisa jadi benda Bisa jadi karya cipta Keilmuan Itu semua Dikelompokkan sama Ada Dalam peribahasa Kalau guru silat itu Guru silat itu Dia tidak akan memberikan Jurus pamungkas Kepada muridnya Karena dia takut Dia dijatuhkan oleh muridnya Padahal Kalau orang Cara berpikirnya Semacam ini Berarti Pada periodisasi Sekian lama Ilmu itu akan hilang Habis sudah Karena ada bagian Yang dibawa Ketempat Kaliang lahat Dibawa mati Nah begitu juga Dengan resep Membanya Ini menarik nih Mbak Kenapa kita Mesti Mempertahankan Ada orang Saya termasuk Yang dulu pernah belajar Tentang hak cipta Bagaimana Orang disitu ada Dilindungi secara hukum Bahkan ketika Orang memanfaatkannya Ada royaltinya Ada perjanjiannya Nah Sebenarnya dalam Kajian Islam itu Tidak ada Apa itu Hak-hak patent Yang semacam itu Tidak perlu Dan itu Kita bisa Membuktikan Soto Betawi ini Makanan Apa itu Makanan tertentu ini Ketika Bapaknya meninggal Diikuti Dioleh teruskan oleh Anaknya Padahal Tempatnya disitu Semua peralatannya Disitu Bumbunya itu Cara mengerjakannya itu Tapi lain rasanya Bisa berbeda Betul Berarti Allah Sudah janji Gak bakalan Kamu gak bisa Melindungi yang kamu punya Yang melindungi kamu Aku Gitu loh Nah jadi kita Itu tetap saja Disebut pelit Ketika kita Resep itu Tidak mau berbeli Tidak memberi Tidak mau berbagi Padahal Kepada siapa Aja kita berikan itu Gak bakalan sama Ya Sampai ada pribasa Kamu kalau istrimu meninggal Tolong ya Tangannya dipotong Aku mau pakai tangannya Kenapa Karena rezekinya Memang sudah diberikan Di tangan itu Takarannya beda-beda ya Pak Ya Oke Masya Allah Bicara soal Tadi ya Kita bahas Pelit dan kikir ini Kan banyak kemudian Memang asumsinya Kepada hal-hal yang sepertinya Material gitu Harta Dan kecenderungan manusia Kan memang seperti itu ya Kalau sudah urusan harta Itu maunya memang Duh nyaris banyak-banyaknya Jadi orang kaya gitu ya Pak Kya Tapi sebenarnya Batasan Islam Atau dalam Hal ini Kerang kata sawuf Untuk kemudian Mentoleransi Kita tuh Harus seperti apa sih Mencari Harta tuh seperti apa Pak Kya Subhanallah Jadi berbeda ya Kajian kalau secara Fikih itu Dia lebih Berpandangan Kepada Kapitalis Sepanjang Dicarinya Dengan halal Dan toyib Tidak merugikan Orang lain Angka Tidak masalah Jadi sebanyak-banyaknya Pun gak masalah Boleh Itu kajian secara Syariati Tetapi pada kajian Tasawuf Bukankah Orang semakin Banyak harta itu Semakin banyak Kesibukannya Dulu di zaman Nabi Ada kisah yang menarik Orang yang Suami istri itu Punya pakaian yang Utuhnya itu Cuma satu Jadi kalau dia pakai Suaminya Dipakai untuk sholat Pakaian yang utuhnya itu Maka istrinya Di tempat yang gelap Dengan pakaian yang Seadanya Kalau dipakai oleh istrinya Maka Suaminya di tempat gelap Dengan pakaian yang Seadanya Yang tidak utuh Itu tadi Dia ahli ibadah Sholatnya berjamaah Rajin Taklim Bersama Rasul Dan dia suatu saat Ada kesempatan Minta didoakan Jadi orang yang kaya Dan oleh Rasulullah Dua yang dilakukan Didoakan Dan diberi modal Dikasih Dua ekor Ya Ambing Yang laki Dengan perempuan Kemudian didoakan Dan Saklabah ini Masyur Kaya raya Ketika dia kaya raya Dari satu lembah Sampai dua lembah Itu Kambing dan ontanya Yang tadinya Sholat berjamaahnya Semua waktu Lima waktu Hanya maghrib Sama isa saja Karena selebihnya Ada di lapangan Lama kelamaan Tiga hari sekali Lama kelamaan Seminggu sekali Lama kelamaan Cuma idul fitil Dan idul adha Kalau begitu Apa penyebabnya Berarti Banyaknya harta Bada orang-orang Tertentu Enggak cocok Oke Walaupun Pada orang yang lain Cocok Siapa yang tidak kenal Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman itu Hartanya Tiga ratus Ekor Onta Untuk membawa Kunci Perbendaharaannya Enggak kuat Dan sampai hari kiamat Tidak akan ada orang Yang sekaya Nabi Sulaiman Bagaimana kehidupan Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman Yakul khubzasair Setiap hari itu Makan roti tawar Tidak menggunakan daging Dan tidak ada bumbunya Ketika orang lain Mengatakan Ya Kenapa Engkau memilih lapar Dia bilang Kalau aku kenyang Aku khawatir Aku tidak Mengingat lagi Orang-orang yang lapar Nah Jadi Nabi Sulaiman Kaya Tidak menyebabkan Dia jadi pelit Justru dengan Dia menjadi Berbuat maik Dengan harta Yang dia punya Tetapi Dia tahu Rem yang pakem itu Adalah pemanfaatan Untuk secara pribadi Oke Nah itu Batasannya Oke Jadi sebenarnya Terserah ya Pemirsa ya Kemudian melihatnya Seperti apa Apa yang mungkin Cocok Sesuai dengan Yang diinginkan Tapi Dalam konteks Tasawuf Memang Kalau kemudian Harta ini Menjauhkan Ya Dari ibadah Apalagi dari Allah Nah itu Saya rasa sih Mendingan Gak usah ya Pak Kiai Mendingan Mana Jadi luar biasa Nah Pak Kiai Jadi Seharusnya Obat supaya kita Gak pelit itu Apa Nah Pertama Kita berusaha Memahami Bahwa Pelit itu Tidak menguntungkan Pelit justru Tidak menguntungkan Buat kita Karena orang Semuanya Gak suka Sama kita Malekat Gak suka Sama kita Betul Allah Tidak suka Sama kita Bahkan Tadi di awal Ya pengantarnya Mbak Mila Mengatakan Sorga itu Tidak diciptakan Untuk orang yang pelit Ya Jadi dia Tidak dicintai Yang kedua Pelit itu Ketika dipahami Dia mesti minta Nabi itu Mengajarkan Allah ma'ini A'udu ka minal Jubni wal bukhli Ya Allah Lindungi aku Dari sifat pengecut Wal bukhli Dan pelit Spesifik ya Ya Jadi Kenapa begitu Karena memang Setiap sesuatu Perubahan itu Dengan Dengan dua hal Ikhtiar dan doa Itu semua Untuk semua level Dan semua hal Harus dengan dua hal Berusaha Caranya dengan memahaminya Bahwa kerugian-kerugian Kalau dia pelit Yang kedua Dia berdoa Allah ma'ini A'udu ka minal Jubni wal bukhun Ya Allah Aku berlindung Dari pengecut Pengecut itu Tidak berani Mau memberi itu Ngitung Ini kalau ini Nanti susunya Dari mana Kalau begini Nanti istrinya Minta Buat bayar listrik Mana Itu jubun Padahal ketika Dia mengeluarkan itu Dicatat jadi Sepuluh kali lipat Dua kali lipat Untuk listrik juga Dan untuk rumah tangga juga Karena Dia akan ditambahkan Jadi kalau ada yang Berat ini Nguarin duit Mau bantu orang Lawan aja ya Pak Kiai Lawan saja Ada doanya itu Allahumma paksain Betul Kalau gak dipaksain Gak wajib-wajib Tapi betul ya Emang ibadah itu Memang harus dipaksakan Harus Harus dipaksakan Harus dilatih Kalau misalnya kita mengikuti Ah gak ah Karena kan Itu kan pasti perbulatannya juga Kadang-kadang kan pasti gitu ya Pak Kiai Maksudnya kita mengalami sendiri Udah jangan Kamu kan masih kurang loh Nanti buat bayar ini Gak ada loh Buat beli ini Gak ada loh Di sisi lain Udah kasih-kasih Kadang-kadang banyak yang Ya udah deh Nanti aja gitu Kalau seandainya Allah ingin menjadikan Ya Satu akhlak yang Sama Di seluruh dunia Sholehin Jami'an Sholeh Semuanya Mampu Tetapi Allah tidak menjadi hebat Menyediakan sorga Karena tidak ada Parameternya Emas yang dipakai Mbak Mila itu Pertama dibakar Yang kedua ditempa Yang ketiga dibentuk Dia baru mahal Nah Bagaimana orang bangga Masuk sorga itu Tiga hal itu Mesti ditempa Karena makanya Ditanamkan nafsu Kalau dia mampu Menunggangi nafsunya Bukan dia ditunggangi Oleh nafsu Maka sesungguhnya Dia menikmati sorga itu Lebih nikmat Kan sorga itu ada dua Ada Jannatul Fitrah Jannatul Fitrah itu Sorga Bagi anak-anak Yang meninggal Di bawah balik Balik Dia langsung semua Mau ya Mau muslim Mau non muslim Semuanya Masuk sorga ini Tapi kalau dia sudah Melewati balik Ada Jannatul Amal Dia menjadikan Diukur dengan Parameter amalnya dia Nah itu Tempaan Bakaran Pembentukan Itu yang Menjadi Menjadi Rasanya Tidak sama Kenikmatan sorga Bimaka Sabat Aidihim Dari tergantung amalnya Kira-kira gini Buah mangga Kalau saya makan manis Siapapun yang memakannya Akan manis Tapi kalau di sorga Kalau saya makan manis Dimakan orang asem Bisa jadi pahit Bisa jadi lebih manis Dari saya Bimaka Sabat Aidihim Tergantung dulu Bagaimana dia Melakukannya itu Oke Pak Kaya Ini Masya Allah ya Menarik sekali Tapi kita harus berpisah dulu Karena waktunya terbatas Insya Allah nanti kita akan Bahas lagi Dengan mungkin kajian-kajian Yang temanya juga Tidak kalah menarik ya Pak Kaya Terima kasih sekali ilmunya Pak Kaya Ini sangat bermanfaat Nah pemirsa Saya sudah berjumpaan kita hari ini Dalam program Gapai Kemuliaan Semoga tausia kita kali ini Bisa menambah Hasenah ilmu agama kita Menjadikannya permanfaat Dan yang paling utama Menambah ketaatan kita Kepada Allah Saya Meladia Ramadhan Dan juga Kiai Harisaka Ampami Terima kasih atas perhatian Anda Insya Allah Kita akan jumpa lagi Pada episode berikutnya Babelahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda